Intro Hai sob, balik lagi sama aku Nando Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan tugas terakhir dari sejarah sasra Yaitu ikhtisar sejarah sasra Indonesia oleh AJP Rosidi Jadi daripada berlama-lama langsung saja kita ke videonya ya sob Ya materi yang pertama yaitu tentang latar belakang sejarah sasra Jadi sasra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi bukan semata-mata sebuah imitasi Jadi karya sasra itu sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif Pada hakikatnya adalah satu media yang mendaya gunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia Jadi biasanya kesuteraan di Indonesia, kesuteraan itu dibagi menurut daerah geografis atau bahasa Jadi yang termasuk dalam kategori sasra itu adalah novel, cerita atau cirpen, lalu syair, pantun, sandiwara atau drama Sejarah dan sasra itu berbeda dalam struktur dan subtansi Dalam struktur sejarah sasra ada evidensi, lalu informasi, fakta dan berguna untuk menjelaskan realitas Sementara itu subtansi sejarah adalah objektifikasi kehidupan karena harus sadar akan perubahan Lalu sasra itu adalah subjektifikasi kehidupan dan acuannya adalah keabadian Nah sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas, pekerjaannya ialah mengkonstruksikan realitas itu Nah sasra sebagai seni itu hidup dalam dunia imajinasi dan pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi Jadi di Indonesia sejarah dan sasra menjadi satu dalam mitos sampai awal abad ke-20 Ketika kesadaran mistis itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah adalah ilmu dan sasra adalah imajinasi Ya untuk materi yang kedua yaitu H.B. Jasin dan Penelak A Sasra Indonesia Pengajaran tentang sasra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sasra Jadi pengetahuan tentang sasra itu yang dikenal pula sebagai literary studies Atau oleh para ahli dibagi menjadi tiga cabang Yakni teori sasra, sejarah sasra, dan kritik sasra Nah jumlah penelak A Sasra Indonesia sampai sekarang itu relatif belum banyak atau sedikit Jadi pada masa sebelum perang, kita kenal takdir Alisa Jabana dan Arjimin Pane Lalu Sultan Takdir Alisa Jabana ini menulis beberapa karangan Lepas dalam berbagai majalah tentang sasra Indonesia Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkan sebagai buku Yaitu dua serangkai puisi lama tahun 1941 dan puisi baru tahun 1946 Serta kebangkitan puisi baru tahun 1969 Lalu Arjimin Pane menulis karangan tentang sasra Indonesia Tetapi dalam bahasa Belanda yang berjudul Court of Risk Pandemoderana Indosite Literature Atau pandangan singkat tentang sasra Indonesia modern tahun 1949 Nah setelah itu baru kemudian muncul penelak sasra Indonesia Yang kemudian mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaannya itu Ia adalah H.B. Jasin Yang pada tahun-tahun menjelang datangnya Jepang Ia bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru Ya untuk karya-karya sasra dari H.B. Jasin ini ada tiga yang diketahui Yang pertama yaitu bacaan mulia Al-Quran Lalu yang kedua gamatana air Perosa dan puisi tahun 1951 Dan yang terakhir Jairil Anwar Pelopor Angkatan 45 tahun 1956 Ya lalu materi selanjutnya yaitu masalah angkatan Jadi masalah dalam sasra Indonesia itu menjadi ricuh dan kacau Ketika tidak ada pengertian untuk pengertian yang jelas mengenai makna dari istilah angkatan itu sendiri Nah para penelak sasra itu cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan membawakan waktu dalam sejarah sasra Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Sajabana dan kawan-kawannya Dari lingkungan penjaga baru membuat perhitungan dengan pengarang lama Jadi istilah angkatan itu sendiri baru muncul pada masa sesudah perang Yaitu ketika Ceril Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya Yaitu para pengarang penjaga baru dan mempunyai ceri-ceri dan identitas yang berbeda Ada dari para pengarang penjaga baru Mereka mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan Jadi dari para pengarang penjaga baru mereka menganggap bahwa pengarang sudah mempunyai identitas sendiri Di antaranya yaitu Ceril Anwar, Sitor Situ Morang, H.B. Jasin dan lain-lainnya Mereka juga memberikan warna pada identitas para pengarang penjaga baru Seperti Sultan Takdir yang sampai pada perbandingan-perbandingan yang ekstrim Dan untuk mati selanjutnya yaitu hadiah-hadiah sasra Jadi di negeri kita hadiah-hadiah sasra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seseorang sasrawan Itu juga bersifat perangsang Terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sasra yang penerbitannya dan penyebarannya itu masih sangat terbatas Hadiah-hadiah itu belang bentong dan baru tahun 1969 Hadiah-hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia Sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja Untuk hadiah-hadiahnya yaitu Yang pertama hadiah sasra nasional BMKN Atau Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional Pada tahun 1963 ini diberikan hadiah sasra untuk karya-karya sasra yang terbaik Yang kedua hadiah sasra Yamin Yayasan Yamin pada tahun 1964 Memberikan kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963 Lalu yang ketiga hadiah tahunan pemerintah Ini memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa Di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk juga para sasrawan Lalu yang terakhir yaitu majalah-majalah Nah majalah-majalah kesusaraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya Ya untuk kesimpulannya Jasin adalah seorang penelaha yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusaraan Indonesia Jadi Jasin adalah sosok yang berpengaruh Dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sasra Berkat didikan dan bimbingannya muncullah sarjana-sarjana sasra yang menelaah sasra Indonesia Begitupun sarjana asing banyak juga yang turut menelaah sasra Indonesia Jadi penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri Jadi para penelaha sasra itu cenderung menghubungkan istilah angkatan dengan pengawakan waktu dalam sejarah sasra Nah oleh sebab itu sasra Indonesia menjadi ricu dan kacau Selain itu ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusaraan dunia Karena di negeri kita hadiah-hadiah sasra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seseorang sasrawan Juga bersifatnya perangsang Terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sasra yang penerbitannya dan penyebarannya itu masih sangat terbatas Jadi demikian yang dapat aku sampaikan ke kalian Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa